Hai eh penyesuaian ya penyesuaian di saringan dan efek powernya seperti apa gitu Oke guys sebelum kita mulai video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya terbarokatuh selamat sore Indonesia selamat berkarya masih di channel C2 Speed sore ini kita akan menaikkan mesin nama hape gadget R dengan spek full Sonic ya piston Sonic dan juga clap Sonic kita baru saja membubut bagian daripada magnetnya ya dengan tebal 2,5 mili pada bagian magnet dan kita akan langsung ke memasangnya di mesin guys karena kemarin sempat diturunkan untuk kita bersihkan ya kita bersihkan dan kita cek lagi bagian daripada stang pistonnya dan ternyata balansernya logor ya logor itu bahasa Jepangnya longgar ya oke kita akan naikkan ke mesin guys jangan ke mana-mana menik apalagi ke mana karep dan ini piston yang akan kita gunakan guys KGH ya Sonic Sonic Oversize 75 dan ini kenal pot yang akan kita pasang guys di PGAJET Air buat Sonic ini ya nah pot kolong C2 Speed dan kita akan coba atau tes suaranya di motor 150 cc-an ya 150 cc lebih mungkin ya dan akan kita coba suaranya seperti apa kenal pot kenal pot produk kami ini ya seperti biasa kami sedang mendeteksi dulu apakah ada kementokan atau tidak di bagian mesin lalu kita akan bongkar lagi apakah ada tanda-tanda kementokan ya biar aman guys aman dan nyaman aman sentosa dan lain-lain pokok nama soalnya kalau sampai mentok itu nyah guys atau ngarumas ya kalau bahasa Sundanya itu makanya harus benar-benar eh naon alik itu teh teliti ya memeriksa semua bagian dari pada klep dan cowakan klep di piston lalu akan kita bongkar lagi apakah masih ada kementokan atau ada kementokan atau ada gejala kementokan jika sudah aman kita akan langsung pasang dan hidupkan ini adalah sepeda motor milik karyawan saya ya dinaikkan dikarenakan ngebul ngebul kalau pagi itu nyerebung ya kayak nyunut petasan kalau lagi ngedurukan itu kayak suluh basuh guys ngebob gitu ya dan awalnya menggunakan piston 54 dan klep standar dan sekarang menggunakan piston Sonic Oversize 75 dengan klep Sonic juga ya kita deteksi apakah ada kementokan di sini sepertinya aman guys aman dan nyaman karbu menggunakan pe24 ya entah kawai berapa ini pe24 yang kayak gini di saya itu banyak ya harganya sekitar eh 180 ribuan rek goyo lumayan lah lumayan tapi settingannya cukup lumayan yang nggak nggak cepet ngaco untuk kantong pelajar lumayan cocok lah karbu seperti ini dan satu hal yang paling menguntungkan di PGJR itu adalah eh apa lubang krengkes standar yang besar ya lubang krengkes standar yang besar sampai dengan 64,5 kalau nggak salah ya lubang krengkesnya itu jadi kalau untuk yang oper boss menggunakan boring 64 bisa masuk karena ini juga udah oper boss menggunakan boring 64 dengan piston 58,75 58,75 dan tidak terlalu kompresinya kami tidak terlalu padat dan kami hanya membuang di bagian buntut daripada blok ini 2 mili dan bagian daripada mukainnya muka blok silindernya 1 mili ya total 3 mili dan untuk bagian magnet tadi kita sudah eh di jajergen eh maksudnya di eh naon di jajergen lah pokonama gitu dan kita akan coba tes hidupnya guys dan ini silinder head yang kita kerjakan kemarin akan kita pasang ya akan kita pasang sekaligus tes daripada sound yang kenapot produk kami ya c2 speed racing muffler kita pasang silinder headnya guys oh beresnya ah ada yang mana macam disorot pun serna kemela eh ternyata sudah terpasang guys tekan nyawaan ya sahabat saya kencing dulu sebentar lumpat kwc ternyata headnya sudah terpasang ketika apalah jenai naon dikarenakan hari sudah larut malam juga ya di sini ini sekitar jam barah itu tidak jam salapan lah kurang lebihnya jam salapan jam salapan malam hari sudah maju kapwek seperti ini ngebelak-belak tidak terlihat eh irung-irung acan ya dan kita masih berlanjut menguprak-nguprek Yamaha pegajet air ini motor ini tidak di dukung kompresi yang tinggi dikarenakan untuk keperluan sehari-hari dari berangkat kerja sang karyawan ya jadi enggak enggak mem tidak diberi kompresi yang cukup tinggi karena untuk harian juga kompresi ya sedang-sedang ajalah karbonya juga enggak gede-gede amat dan kita lihat eh hasilnya guys Anda sudah tidak sabar sama saya juga sudah tidak sabar ya ingin kalau saya itu tidak sabarnya ingin segera mendengarkan riset daripada kenal pot yang kami produksi ya dan belum belum siap edar ya ini baru masih naun adik itu tadi eh eh penyesuaian ya penyesuaian di saringan dan eh efek powernya seperti apa gitu maksudnya hece hece ngomong maksudnya susah lah ngomongnya saya tahu masih maksudnya teh saya tuh tidak bisa tidak terlalu pintar untuk berbicara bahasa Indonesia dengan baik ya dikarenakan eh sekolahnya juga teberes ya teberes tapi tak apalah tak apa eh karena saya sudah di dianugerahi oleh Tuhan atau sama Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa uprek-uprek karena motor ya disyukuri saja ya guys tidak usah dikeluhkan intek menggunakan Yamaha Mio bekas ya original untuk underbrown yang jaya guys yang jaya racing produk sebreker belakang GSS dan yang kemarin eh menanyakan naunnya Oh pengapiannya masih standar guys masih pakai CDI mori bawaan tega jet airnya ya dan pakai piston sonic itu buntet gas maksudnya eh apa pendek ya pendek piston sonic itu makanya seperti yang saya bilang tadi bagian ini sama bagian ini kena bubut mau di mau dibubut di sebelah sini semuanya enggak apa-apa cuman saya tadi ngebubutnya di sini dua mili di depan satu mili ya karena terlalu low tapi masih kurang jenong dikarenakan saya tinggal ke air dulu sebentar eh taunya sudah dipasang jadi tidak saya shoot secara detail ya tadi pistonnya keburu dipasangkan jadi keburu dipasangin tapi nggak apa-apa yang penting saya sudah tampilkan jenis yang yang jenis piston yang kita pakai seperti tadi ya dan kita akan melakukan center top terlebih dahulu kalau kita akan menyetel bagian klip dan lain-lain untuk rocker aromnya masih standar pakai pelatuk standar standar maksudnya teh nokan as standar papas pinggangnya kita buat eh 16 mili guys 16 mili ya pinggangnya dan untuk untuk spek seperti ini kurang lebih tembus 160 cc 160 cc-an lah 160 cc kalau enggak salah ya susah ngitungnya itu harus pakai kalkulator jadi intinya tak ada yang spesial ya sama sekali sama sekali tidak ada yang spesial ya di di pada motor pegajat R ini tidak ada yang spesial hanya saja kami mencoba beberapa penerobosan yang lebih ya karena disinyalir motor-motor seperti ini itu mesinnya kurang tahan ya tapi selama ini Alhamdulillah guys Alhamdulillah tidak terkendala apa-apa ya selama kami meriset motor ini Alhamdulillah sekali dan untuk biaya linernya itu penggantian liner atau diopperbos di daerah saya yaitu kena sampai 300-300 300-320 ribu ya sama uang makan dan tadi-tanya pistonnya itu pakai Honda jenuh empat honda jenuh empat kena sabar ada yang ngojek di tadi 200 gitu 200nya 500 ribu ya untuk biaya bikin klep dari standar ke Sonic cuma 700 ya sisanya kami 700 itu berikut klep ya sisanya kami kerjakan sendiri kami kerjakan di bengkel sendiri ya kurang lebih modalnya seperti itu lah seperti itu ini nokanas yang digunakan standar modifikasi tipe C2 ya C2 dengan klep 2824 eh saya saya yang saya pajang di IG itu seperti kayak gitu cuman masih kene menggunakan eh platuk standar ya atau rocker arm standar yang pegajat Irmah ya yang dipajang di IG itu udah pakai eh rocker arm roller ya bedanya hanya itu saja untuk durasi dan settingan lain-lainnya tetap sama guys untuk setelan krep motor ini kami beri eh 0,5 di bagian isap dan 0,10 di bagian buang untuk bloknya sudah menggunakan TDR racing full set ya TDR racing full set pokoknya kalau mau tanya-tanya silahkan follow Instagram saya di sini nih di sini nih di sini nih di sini oke dulu kompresinya guys wah ngeblakir ya guys sakitnya low kompresinya lumayan lah kami sempat tertipu ya sama motor ini karena awalnya kan ngebul itu tuh takutnya oli habis dan menimbulkan suara dok 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 sudah saya periksa di bagian magnet tidak kendor dan ternyata bagian balancer sebelah kanan ya yang kendor eh eh pada mesin sudah hampir saja diturunkan ya kayak tadi udah diturun mau dibelah dan ternyata balancer eh yang kendor dan kita pasang eh kenal potnya guys karena eh sang pemilik eh merasa eh takut setang pistonnya kena karena olinya sempat eh habis ya dikarenakan ngebual nah kenal pot ini eh alurnya ke kolong guys nah ke kolong kesini lalu keluar dan ke atas untuk yang masih menggunakan step standar kalau kayaknya tidak bisa mengaplikasikan kenal pot seperti ini ya jika bagi yang sudah menggunakan step underbond bisa mengaplikasikan kenal pot seperti ini kita pasang guys semua sudah terpasang dan kita coba hidupkan guys yaas 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa tombol subscribe Jangan lupa like Ataupun share ke teman-teman kalian Agar video ini bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton